Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di channel happiness. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat memelihara mata, karena mata merupakan penyebab timbulnya setiap fitnah dan malapetaka. Dalam kaitannya dengan masalah ini, perhatikanlah tiga hal pokok berikut, yaitu 1. Firman Allah SWT Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendatlah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur Ayat 30 Ketahuilah, bahwa aku telah melakukan perenungan mengenai ayat tersebut dan ternyata ayat pendek ini mengandung tiga makna yang mulia, yaitu, pendidikan, peringatan, dan ancaman. Pertama, yang menunjukkan pengertian pendidikan adalah firman Allah SWT. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendatlah mereka menahan pandangannya, Quran Surat An-Nur Ayat 30. Adalah menjadi keharusan bagi seorang hamba bersikap tunduk terhadap perintah tuanya dan bertata kerama dengan adab yang telah ditentukan oleh tuanya. Jika tidak, berarti ia adalah hamba yang berahlak tercelah, kurang ajar, sehingga dapat terhalang dari anugerah tuanya, tidak diperkenankan menghadap dan bersenang-senang di hadapan tuanya. Pahamilah keterangan ini dan renungkanlah, karena di dalamnya terkandung manfaat yang besar. Kedua, mengandung arti peringatan, yaitu firmanya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Quran Surat An-Nur Ayat 30 Ayat tersebut mengandung dua makna, walhu alam. Yaitu Pertama, bahwa yang demikian itu lebih menyucikan hati mereka. Az-Zakat berarti kebersihan, sedang et-tazkiah berarti penyucian. Kedua, bahwa yang demikian itu lebih meningkatkan kebaikan mereka sebanyak-banyaknya. Az-Zakat pada asalnya berarti berkembang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa memejamkan mata itu mengandung membersihkan hati serta memperbanyak ketaatan dan kebaikan. Sebab, jika Anda tidak mau memejamkan mata dan mengumbar pandangannya untuk melihat apa saja yang disukai, tentu Anda akan melihat perkara yang tidak ada manfaatnya bagi diri Anda. Dan pandangan Anda pun tidak akan bisa terhindar dari yang diharamkan. Bila hal itu Anda sengaja, maka jadilah dosa besar. Tidak jarang apa yang Anda lihat itu tertinggal melekat di hati, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan agama Anda, jika Anda tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Seperti telah diriwayatkan, bahwa kadang-kadang dengan sekali melihat terhadap sesuatu, hati seseorang menjadi rusak seperti belulang yang dimasukkan ke dalam bahan penyamak kulit, sehingga hatinya tidak dapat dimanfaatkan selamanya. Dan apabila sorot mata Anda menatap sesuatu yang mubah, lalu hati Anda menjadi terkait dan terpengaruh olehnya, hingga membuat hati Anda sibuk dengannya, lalu muncul godaan dan gerak suara hati karenanya. Boleh jadi Anda tidak dapat meraih apa yang Anda lihat itu, sehingga hati Anda disibukkan dengannya, terputus dari kebaikan. Seandainya Anda tidak melihat sesuatu yang mubah tersebut, tentu hati Anda merasa tenang dan tenteram dari gangguan semua itu. Sehubungan dengan hal ini, Nabi Isa alaihi salam, Pernah mengatakan, berhati-hatilah dalam melihat, sebab melihat itu akan tertanam syahwat di dalam hati Anda. Dan cukuplah tanaman syahwat itu sebagai fitnah bagi pelakunya. Zunnun al-Mishri berkata, sebaik-baik penahan syahwat adalah memejamkan mata. Sungguh bagus kata penyair dalam syair berikut ini. Jika mata yang merupakan jendela hati kamu lepas bebas, maka aneka pemandangan membuat kamu kelelahan. Apa yang kamu lihat tidak akan sanggup kamu tangani seluruhnya, dan kamu pun tidak akan sabar menangani sebagiannya. Dengan demikian kiranya menjadi jelas, Bila Anda menahan penglihatan, untuk menjaga mata Anda, tidak melihat apa yang tidak ada gunanya bagi diri Anda dan bukan pula merupakan sesuatu yang penting kamu lihat. Niscaya hati Anda menjadi bersih, tenteram dan tenang, bebas dari keraguan, selamat dari penyakit hati, sehingga semakin banyak kebaikan yang Anda dapatkan. Ambillah pelajaran dari keterangan yang singkat dan padat ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita berkat anugerah dan karunianya. Ketiga, sedangkan yang menunjukkan arti ancaman, sebagaimana firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur Ayat 30 Dan Allah SWT juga berfirman. Dia mengetahui, pandangan, mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Al-Ghafir Ayat 19 Ayat tersebut cukuplah kiranya sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Demikianlah satu pokok pertama dari Kitab Allah, Al-Quran. Pokok kedua, Sabda Rasulullah S.A.W. Sungguh, memandang kecantikan wanita itu, ibarat panah beracun dari iblis. Barang siapa yang meninggalkannya, maka Allah akan memberikan rasa kemanisan ibadah padanya yang menyenangkannya. Orang-orang ahli ibadah yang telah menemukan manisnya ibadah dan lezatnya bermunajat kepada Allah, adalah berada di tempat yang mulia dan terjaga. Sabda Rasulullah S.A.W. tersebut merupakan perkara yang dapat dibuktikan oleh orang yang mengamalkannya. Jika seseorang mau menahan diri dari memandang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tentu ia akan merasakan kelezatan beribadah, kemanisan taat kepada Allah, serta benihnya hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiga, pokok ketiga, Hendaklah Anda mencermati setiap anggota tubuh Anda, untuk apa diciptakan? Dan bagaimana seharusnya mendaya fungsikannya secara tepat? Anda harus menjaga dan memelihara anggota tubuh itu menurut kegunaannya. Misalnya, kaki untuk berjalan di taman-taman surga dan bagian-bagiannya. Tangan untuk memegang gelas dan memetik buah-buahan di surga. Begitu pula anggota-anggota tubuh yang lain. Mata, diciptakan hanya untuk melihat kebesaran Tuhan semesta alam. Di dunia dan akhirat tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada memandang Allah, Tuhan semesta alam. Demi sesuatu yang ditunggu-tunggu dan diharapkan akan terwujudnya semisal kemuliaan ini, maka sudah seharusnya mata, selalu dijaga, dipelihara dan dimuliakan. Demikianlah, ketiga hal pokok tersebut, bila Anda renungkan sebaik-baiknya, kiranya cukuplah Anda memperoleh bekal yang berguna dari pasal ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, karena dialah sebaik-baik pemberi petunjuk dan pemberi pertolongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.